Musik Nama saya Muhammad Musab, saya ketua dari kelompok mitra Koral Bahari yang berada di lokasi desa Keronjo, Kabupaten Tangerang. Kami di sini berusaha berbudidaya udang, udang faname dan juga sedang merimpis budidaya ikan nila salin, nila air payau yang mana kami basically adalah seorang alumni-alumni sekolah tinggi perikanan. Kemudian setahun kami bekerja, kami memperanikan diri untuk membuka usaha di lokasi ini karena adanya peluang lahan, adanya relasi, adanya kesempatan sehingga kami memanfaatkan itu. Berdirinya mitra Koral Bahari pada bulan Juli 2017, berarti sekarang sudah 3 tahun lebih ya. Pasang surut kami sudah mengalami ya, apalagi di tahun pertama yang namanya budidaya udang, tidak lepas dari sumber daya alam, tidak lepas dari sumber daya air. Maka dari itu pengalaman yang kami peroleh selama 3 tahun ini sangat berarti ya, sangat memberikan pelajaran yang tidak kami dapat di bangku kuliah. Dalam budidaya udang itu ada 3, bahkan 4 ya, 4 sistem produksi. Yang pertama sistem konvensional atau tradisional, yang kedua sistem semi-intensif, yang ketiga sistem intensif, yang keempat sistem supra-intensif. Kalau kita bicara budidaya udang secara intensif, artinya kita harus menyiapkan ya, menyiapkan segala fasilitas sarana dan prasarana untuk kegiatan budidaya udang secara intensif. Yang pertama lokasi lahan ya, tambak harus berbentuk tidak lebih dari 5.000 meter. Jadi makin ke sini perkembangannya adalah tambak yang berukuran mini ya, berukuran kecil ada yang 500 meter, ada yang 1.000 meter. Yang kami pakai di sini tambak berukuran 1.000 meter. Kemudian kita harus menyiapkan instalasi listrik, ya kan kita harus hitung berapa KWH-nya, berapa kebutuhan daya, kebutuhan kincirnya, ya kan. Ya kemudian peralatan seperti kincir, pompa air, selang, dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kita harus menyiapkan listrik cadangan, yaitu genset. Jadi apabila teman-teman ingin berbudidaya udang intensif, jangan lupa instalasi listrik dan cadangan listrik, yaitu genset. Itu hal yang sangat penting ya kan apabila nanti mati lampu itu sebagai cadangan. Kemudian apabila sudah lengkap fasilitas dan sarana-prasarananya, kita siapkan lahan, persiapan lahan bisa dimulai dari pencucian kolam, kemudian pemberian kapur tohor ya sebanyak 100 gram per meter persegi, kemudian dibiarkan sekitar 2 hari, dijemur 2 hari, kemudian bisa selanjutnya adalah pengisian air. Tentunya air yang diisi ini berasal dari tandon yang sudah kita tampung di tandon pengendapan. Setelah diisi air sebanyak 100 cm atau 1 meter, kemudian kita lakukan sterilisasi air. Sterilisasi air ini menggunakan kapurit sebanyak 30-50 ppm. Kalau saya, kami di sini menggunakan 50 ppm untuk persiapan awal, karena yang kita ketahui bahwa perairan pantura khususnya di Tangerang, memang tidak sebagus perairan-perairan yang berada di selatan maupun di wilayah-wilayah lain. Setelah 3 hari kapurit steril, netral, kemudian kita aplikasi probiotik. Kita menggunakan probiotik, di sini spesifik ada 3 jenis bakteri. Yang pertama bakteri basilus, yang kedua nitrobacter, nitrosomonas, yang ketiga rhodobacter. Untuk persiapan awal, kita hanya menggunakan 2 dulu. Nitrosomonas dan nitrobacter juga produk basilus. Nah, itu kita kasih untuk persiapan awal, kita kasih masing-masing 2 ppm. Itu hanya untuk sekali kasih, kemudian dibiarkan selama 7-10 hari. Sebelum penebaran benur pada sore hari, kita aplikasikan lagi probiotik di pagi hari sebanyak 1 ppm, masing-masing jenis probiotik. Nah, setelah air sudah jadi, masuklah penebaran benur. Ketika sudah penebaran benur, artinya air ditambak, sini sudah siap, plankton sudah siap, probiotik sudah berkembang. Bisa ditandai dari warna air yang kehijauan atau warna air yang kecoklatan, dan ditandai adanya buih ataupun busa halus ketika malam hari. Nah, ketika dilakukan penebaran, teman-teman bisa sesuai dengan lokasinya ya, sesuai dengan budaya di sana, apakah pagi, apakah sore, apakah malam. Tapi kalau kami di sini, biasanya sore gitu, biasanya sore. Ketika dilakukan penebaran, jangan lupa diaklimatisasi, sekitar 15-1,5 jam tergantung rank dari salinitas maupun suhu yang ada di kantong benur maupun yang ditambak. Itu apabila terlalu jauh rangnya, jaraknya, kita lakukan aklimatisasi agak lama gitu. Agar udang tidak stres dan dia tetap meningkatkan SR ya. Jadi SR tetap terjaga, tidak stres, akhirnya udang bisa meningkatkan produktivitasnya gitu. Kemudian setelah persiapan lahan, barulah masuk pemeliharaan. Di pemeliharaan ini, yang paling penting untuk budi daya udang itu adalah air, perairan. Apa namanya, kualitas air. Jadi kalau para petambak udang bilang, budi daya udang itu artinya memelihara air ya, memang benar gitu. Jadi airnya dikelola, jangan sampai amoniknya terlalu tinggi, langton yang nge-crash ataupun terdegradasi secara keseluruhan, itu yang menyebabkan udang stres. Tapi dalam pengelolaan air, program yang kami lakukan di sini adalah pemberian probiotik. Sekali lagi probiotik ya, karena dalam budi daya udang khususnya probiotik itu tidak bisa dilepaskan ya. Kita berikan probiotik sebanyak dua kali dalam seminggu, yaitu 0,5 ppm. Jadi di awal tadi banyak, 2 sampai 1. Kemudian setelah air sudah jadi, kita bisa mengurangi penggunaan. 0,5 ppm sampai umur 2 minggu. Setelah 2 minggu, kita kasih probiotik sebanyak 1 ppm sampai panen. Dan pergantian air, sipon, itu dilakukan pertama pada umur 25 hari. Selanjutnya, setelah 25 hari, selama seminggu kita lakukan sipon, mengurangi pergantian air sebanyak 10-15 persen tergantung kebutuhan. Dan pemberian pakan, jangan lupa ya, pakan juga memegang peranan penting selain dari air tadi. Jangan sampai kita kekurangan pakan, jangan sampai kita kelebihan pakan, ya, over feeding. Kalau kita kekurangan pakan, size tidak mengejar ya kan. Nanti akhirnya, post-produksi naik. Harga udang kurang mahal, karena size-nya kecil. Tapi kalau kita kebanyakan pakan, itu lebih fatal lagi. Karena bisa merusak lingkungan, perairan, menyebabkan amoniak, nitrat, nitrat tinggi. Sehingga, apa namanya, menurunnya kualitas air. Dan menurunnya kualitas air itu, yang menyebabkan adanya penyakit udang. Makanya hati-hati, kalau untuk Anda yang ingin berbudi dari udang, perhatikan kualitas air, perhatikan pengolahan pakannya. Usahakan ada rujukan, kita menggunakan dosis berapa persen FR-nya, apakah berapa banyak feeding ratenya. Kita harus punya patokan, jangan sampai berlebih pakan dan juga jangan sampai berkurangnya pakan. Kemudian, setelah dilakukan selama 60 hari, biasanya di sini kami menggunakan parsial, kurang lebih 3 kali parsial. Di umur 60 hari, di umur 75 hari, di umur 90 hari, sampai dengan 100 hari di panen total. Nah, yang menarik, yang bisa kami bagikan kepada teman-teman perikanan sekalian, bahwa kami yang berada di Tangerang, Kabupaten Tangerang, di mana lokasi ini adalah lokasi yang strategis ya. Lokasi pasar, di mana orang banyak yang berkumpul di Jabodetabek, ini menjadi peluang bagi kami untuk meningkatkan nilai jual si udangnya itu sendiri. Jadi, ketika parsial, kami tidak memanggil bakul, kami tidak memanggil supplier. Tetapi, kami menjual dengan teman-teman kami yang memiliki pasar di rumahnya masing-masing. Jadi, tujuan pasarnya adalah end-user. Dari sini, kita panen parsial, kita bekukan, kita packing dengan rapi, kemudian kita jual ecer. Nah, itu bisa meningkatkan nilai jual 10 sampai 20 ribu, daripada kita menjual udang dalam keadaan mati, dalam keadaan fresh, ke tengkulak ataupun ke supplier udang. Nah, setelah dilakukan 2-3 kali parsial, barulah di panen akhir kami memberikan panen dibeli oleh supplier. Karena, tau nasenya kan, karena pasar kami walaupun pasar lokal, kami hanya mampu kurang lebih 4 kintal ya. Sekali parsial untuk menjual di pasar lokal, kurang lebih 4 kintal. Tetapi, dengan adanya pandemi ini, sekarang merosot ya permintaan di lokal, mungkin karena kesulitan ekonomi, segala macam ya, penurunan ekonomi. Sehingga, untuk lokal, bisa dikatakan 50% pasarnya agak turun. Tetapi, untuk ekspor, tidak usah sulit. Nah, itulah kelebihan dari budidaya udang Faname. Jadi, pasar tidak perlu diragukan, tidak perlu dipusingkan. Yang harus dikonsentrasikan adalah bagaimana produksi ini berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Sehingga, volume produksinya bisa maksimal. Nah, itu fokusnya yang harus dilakukan oleh pembudidaya udang Faname. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!